Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban, dan pada video kali ini gue akan membahas caranya import-export dari AutoCAD ke Archicad maupun sebaliknya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama teman-teman ke file, kemudian ke external content plus external drawing. Kemudian disini gue ada file-nya, misalkan AutoCAD ini teman-teman open, kemudian ini diganti meter aja misalkan. Kemudian teman-teman update kemudian disini teman-teman klik skip all. Lalu bisa kita lihat, ini tuh file dari AutoCAD kita ya. Pertama disini teman-teman kita mau nge-explode file si AutoCAD-nya ini. Caranya klik kanan kemudian teman-teman klik export into current view kemudian disini keep original element-nya teman-teman oke aja kalau udah disini teman-teman ctrl-d teman-teman geser kemari. Jadi kita lihat ini bagian kanannya ini yang AutoCAD yang bagian kiri yang sudah di-explode-nya teman-teman kalau udah teman-teman disini teman-teman zoom, kemudian disini teman-teman pilih salah satu ukuran yang ada di gambar ini misalkan disini gue pilih yang 773 nih teman-teman. Kemudian disini teman-teman klik M M itu untuk measure di Archicad kemudian teman-teman klik yang titik ini dan titik ini. Kalau bisa kita lihat ini kan ukurannya 773 tapi itu disini tuh kita untuk unitnya pakai meter jadi ini 773 meter. Sedangkan yang disini maksudnya adalah 77,3 cm. Jadi disini kita harus kecilin supaya di measure-nya ini jadinya tuh 0,773 disini teman-teman untuk nge-scale teman-teman klik dulu si gambar yang mau di-scale-nya kemudian disini teman-teman klik yang ini ya yang bagian atas sini resize Ctrl K. Kemudian disini redefine-nya teman-teman uncheck. Kemudian disini teman-teman ganti 1 banding 1000. Kemudian disini kita zoom. Kemudian disini kita coba ukur M measure. Nah ini udah jadi 0,77. Karena kita decimal cuma pakai 2 jadi 3-nya nggak kelihatan. Berarti ini untuk skalanya udah benar. Jadi pertama teman-teman itu harus scale dulu si ukurannya supaya skalanya bener ya. Next teman-teman disini gue ada file untuk rumah sederhana yang kalau misalkan teman-teman belum nonton bisa nonton dulu. Disini gue akan contohin yang rumah ini akan gue export ke AutoCAD. Selanjutnya disini teman-teman di dena-nya ini teman-teman ke file kemudian save as kemudian disini langsung teman-teman pilih yang dwg ya. Kemudian disini teman-teman pilih for further editing. Kemudian disini teman-teman namain misalkan namainnya dena 3D lengkap. Udah di oke. Kemudian teman-teman buka untuk foldernya. Ini udah ada. Kita buka. Bisa kita lihat kalau dari Archicad ini udah ke export ke AutoCAD ya. Jangan lupa teman-teman disini untuk skalanya teman-teman ukur ya. Jangan sampai skalanya itu salah. Pertama disini teman-teman ukur-ukuran fondasinya berapa. Misalkan nih 700 x 700. 700 ini jangan lupa teman-teman cek dulu ke unit. Kemudian disini teman-teman cek ini tuh dia pakai apa. Karena ini dia pakai milimeter berarti 700 mm berarti 70 cm. Kemudian kita cek di bagian Archicad nya. Di Archicad nya dia untuk ukuran fondasinya tuh berapa. 0,7. 0,7 meter berarti 70 cm berarti udah bener. Oke teman-teman itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video ini. video selanjutnya. Dadah.